halo halo teman-teman semua terima kasih sudah membuka video ini telah mengeluarkan video ini hari ini aku akan apa namanya mereview ko ekol mereview aquarium aquarium ini 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 pengen aku review aja biar ada kegiatan soalnya disini bening mau ngapain jadi disini aku mereview tank atau aquarium jadi ini tuh pengennya itu bekas atau sisa samfilter yang dulu ada di pojok sana jadi kalau kalian yang belum tahu itu di video sebelumnya itu ada review filter di kolam kurak-kurak ini nah di reviewnya itu itu ada samfilter yang ini jadi dulu itu aku lupa kenyoboh samfilter tapi tidak efektif karena disini kan kolamnya ke tanah jadi banyak tanah yang pada masukkan biasanya itu sering mampet Oke langsung kita klik langsung kita review filternya oke jadi 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 ini adalah aquarium yang udah aku setting dari samfilter jadi sebelumnya itu disini kan ada dua sekat dua sekat ini salah satu sekatnya itu aku ambil jadi biar alirannya itu cuma dari bawah cuma dari bawah ini juga pokok setelahnya nggak aku lepas soalnya udah mulai agak susah dan agak saya males juga sih sebenarnya ngelupasnya jadi aku review dulu dari ini jadi tank ini terbuat dari empat empat apa ya empat sekat ya empat sekat satu dua tiga empat jadi yang sekat terlamat itu aku buat pakai filter kemudian yang tiga sisanya itu aku buat ke akuarium buat isi-isi tonel juga sedikit suka ikan yang di daripada tengnya itu mubazir nggak dipakai aku pakai buat isi-isi ikan aja ya kemudian lama kita review filternya filternya itu kita pakai aku pakai itu sistem under gravel dari sistem under gravel itu yang pertama itu ini ya under gravel ini prana busa kemudian kita kasih pasir malang nah terus kita sedot pakai pakai musim itu kalau nggak salah kemarin 1500 liter per jam nah disini juga aku kasih ikan pelati sama ada lobster juga buat apa biar kotoran sisa-sisa makanan itu yang dari ikan itu bisa dimakan sama lobster sama ikan-ikannya itu kemudian biar kalau ikannya itu buat nggak ada jendik-jendik nyamuk itu ikannya juga ada yang yang beranak ikan pelatnya kemudian kita alirkan airnya itu dengan pipa lapikannya itu udah aku lubangin dari tiga lah yang ketiga itu dipakai sambungan L tapi aku tutup biar ukuran lubangnya itu sama jadi tekanan yang itu sama nah jadi tekanannya itu sama kemudian ini disini aku pakai ikan buat berbersihnya itu pakai ikan sapu-sapu ini tapi apa kita sapu-sapu kalau ini emang agak galak juga loh hanya jadi ke biasanya tuh sering di apa dijijikan ini terlalu banyak kemarin yang pertama mati nah yang ini bersih udah dimasuk satu lah ini baru takasih tadi pagi biar dasarnya itu nggak foto kemudian ikannya juga disini aku pakai ikan lohan nggak tahu ini jenisnya atau kurang terlalu paham masalah ikan jadi yang murah-murah aja kemudian ini Oscar Oscar keluar dari akwarium yang sebelumnya itu yang ada di pojok sini lah yang pojok sini kan udah tak ganti kolam jadi akwarium-akwarium itu udah aku pindah nah tikanya itu tetap pindahin ke sini ini sekarang batuknya udah lumayan kelihatan enggak cukup sini ini lumayan gede juga udah mulai empat ukuran empat jari kemudian ini ada tank satu lagi kosong aku juga bingung belum tahu mau pakai siapa nanti kalau semisal ada apa semisal aku belikan lagi nanti ini paling aku review juga aku videoin tapi kira-kira selain lohan dan Oscar itu diisi apa biar full emang-emang soalnya saya enggak pakai ini gitu aja review akuarium yang bekas sampil ter apa lagi ya udah gitu aja makasih oke abang-emang soalnya